Intro Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo mungkin teman-teman dari tadi udah ngeliatin ya, ini amulet apa sih gitu ya tapi buat teman-teman yang udah follow kita di instagram, udah sering ngeliat di whatsapp story mungkin teman-teman udah tau, untuk whatsapp story mungkin hanya customer-customer yang udah pernah mahar ya yang bisa liat karena kalau yang belum mahar kan nomornya belum disimpan nah ini adalah amulet payanak atau dewa naga jadi di Thailand, dewa naga itu adalah salah satu dewa yang penting gak cuma di Thailand sih, sebenarnya di berbagai kebudayaan termasuk di budaya Tiongkok juga sama kita bisa melihat nih, kalau di Tiongkok ada istilah dewa naga, araja naga bahkan sampai ke mitologi Jepang juga sangat terkenal yang namanya dewa naga karena dewa naga sangat populis dalam membawa kemahmuran, membawa kerejekian di Thailand sudah cukup banyak yang menggunakan dan kebanyakan testimoni adalah di bidang keuangan, rejeki, kekayaan nah disana mereka yang menggunakan amulet ini mendapatkan pengalaman antara lain saya sedikit cerita ya, karena disana ada kebudayaan yang beda sama kita disana itu lotrenya diselenggarakan oleh negara ya seperti undian gitu, lotre nomor gitu ya jadi cukup banyak orang yang mengalami kemenangan di lotre ada yang mendapatkan keberuntungan di rejeki di usahanya nah beda-beda lah, ada itu manusia yang hokinya itu gak ada di lotre gitu yang sifatnya spekulasi itu gak hoki, ada manusia seperti itu tapi ada juga manusia sebagian yang peruntungan ada disitu gitu, jadi ya ibaratnya kayak terang dan gelap ya di dunia ini selalu ada terang, selalu ada gelap selalu berdampingan, terang dan gelap, yin dan yang laki-laki dan perempuan, semua itu bagian yang diterpisahkan bukan berarti saya mendukung hal-hal seperti itu seperti lotre, enggak lah menurut saya akan lebih baik kalau kita bisa punya penghasilan yang bisa berkelanjutan gitu bukan yang sekali-sekali seperti itu, itu lebih penting nah cuma saya hanya menceritakan pengalaman mereka yang menggunakan di Thailand yang mana keberuntungan rejeki, keuangan itu sangat berpengaruh nah ini ada bagian depannya, anak-anak dengan tiga kepala naga dengan tiga kepala bentuknya memang menyerupai ular karena memang naga atau payanak itu satu family dengan ular serpannya nah ini bagian depannya dibeleasing oleh Achan Seksen yang merupakan penerus magic dari Luang Puhong jadi ini sangat merupakan kesempatan yang bagus untuk teman-teman memiliki amulet dengan sila-silah magic Luang Puhong bagian belakangnya terdapat naprok di mana Buddha duduk dikelilingi oleh naga lagi-lagi berhubungan dengan naga kan nah disini ada material-material lain termasuk gemstone membawa kebenuntungan spesial batu-batu spesial penarik rejeki sama nasi yang sudah membatu yang membutuhkan waktu ratusan tahun seperti ini jadi bukan melupakan material yang asal saja ini material spesial untuk mendukung kekuatannya menarik rejeki supaya teman-teman juga bisa membantu terbantu dalam perekonomian nah amulet ini saya baru bikin videonya sekarang karena saya melihat semakin kemari semakin banyak kasus-kasus yang mana pemutusan hubungan kerja terjadi saya menginginkan teman-teman bisa punya amulet untuk yang masih budgetnya lebih kecil yaitu di bawah 1 juta bisa pakai amulet ini saya merekomendasikan buat teman-teman jadi semoga amulet ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk yang berminat bisa langsung hubungi tolong amulet ini selama apa sedia masih ada oke jangan lupa komen, like, dan subscribe thank you